PAKTA INTEGRITAS menjadi salah satu sanksi bila kemudian diketahui melanggar PAKTA INTEGRITAS ini. Wakil Bupati Biren, Muzakar Agani, berharap penanda tanganan PAKTA INTEGRITAS memacu pelaksanaan tugas dengan baik dan mencegah kegiatan pelanggaran hukum seperti korupsi maupun perbuatan tercelah. Sehingga kepada mereka kita wajibkan menandangkan perbuatan tercelah sebagai perjanjian mereka kepada kita bahwa kami sebagai operasi apabila nanti mereka melanggar PAKTA INTEGRITAS itu akan kena sanksi sesuai dengan perjanjian yang ada di PAKTA INTEGRITAS ini.